Teror pembakaran pakaian warga yang sedang dijemur terjadi di kawasan RW11 Kelurahan Kramatjati, Jakarta Timur. Hal ini terjadi dua hari berturut-turut di enam rumah warga yang tersebar di 3 RT. Api yang membakar jemuran pun menyambar material rumah seperti plafon, pintu, dan pagar. Akibatnya warga khawatir olah pelaku menyebabkan kebakaran di permukiman padat penduduk tersebut. Berdasarkan penelusuran pengurus lingkungan, terduga pelaku pembakaran jemuran adalah bocah berusia 10 tahun. Mediasi pun dilakukan orang tua terduga pelaku dan korban hingga mereka meminta maaf kepada warga. Sementara itu, warga berharap orang tua menjaga anaknya dengan baik. Pelakunya itu masih di bawah umur. Kalau ditanyakan kelas 4 SD. Akhirnya kita tanyakan tapi masih berkelit dengan alasan alibinya dia lah. Bahwa dupan dia, jelasan dari CCTV itu kita tanyakan lagi ke penelusuran yang berikut orang tuanya. Di Jakarta Pusat, kobaran api dengan cepat melalap tujuh rumah warga di Jalan Swadaya 5 Cempaka Baru pada Kamis pagi. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Bahkan tak sedikit warga yang menangis. Petugas memadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan api setelah menurunkan sembilan unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Kibat musibah kebakaran tersebut, 25 keluarga dengan total 45 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran juga terjadi di kawasan padat penduduk di desa bagian Asahan Pekanah, Asahan Sumatera Utara akan sore. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api melalap enam rumah semi-permanen. Tiga unik mobil damkar diterjunkan untuk memadankan api. Petugas menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia